Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Tak mau berlama-lama, film yang akan diulas alur ceritanya kali ini berjudul Dengan durasi tayang selama 90 menit atau berkisar 1 jam 30 menit Film yang satu ini membuat siapapun selalu bertanya-tanya Dan semoga kalian bersama keluarga sehat bahagia selalu ya Ada seekor burung yang menyambut kedatangan sebuah mobil Mobil itu dikendarai oleh pria bernama Jim yang ingin mengisi bensin Seketika mendekatlah Vernon, yakni yang menjaga pom itu Vernon memberitahu bahwa bensin sedang kosong dan mau tak mau Jim harus menunggu truk pengangkut bensin tiba Tidak tahu pasti kapan datangnya, tapi Jim bisa mampir dulu ke diner yaitu kedai kecil di sebelah SPBU itu Tak lama, datang seorang sheriff beserta istrinya yang sepertinya bekerja di diner Diner sendiri terkenal akan pie-nya yang bernama Rubab Pie Namun, Jim tidak ada ketertarikan untuk mampir Ia lebih memilih menunggu di mobil sembari melihat sekitar Dimana burung yang sama masih menunggu Sementara itu, seorang sheriff segera pergi setelah mengantar istrinya Beberapa menit berlalu, situasi di daerah bernama Yuma ini tenang-tenang saja Tapi seketika, terdengar siaran radio yang mengatakan baru saja terjadi perampokan bank Terdapat dua pelaku yang membawa 700 ribu dolar dan diduga membawa mobil Ford Pinto berwarna hijau Dikatakan dengan jelas bagi siapa saja yang melihat dan mencurigai keberadaan dua pelaku itu Mohon segera menghubungi pihak berwenang Di sini, Jim tidak terlalu peduli dengan berita tersebut Ia berusaha mengganti saluran radio Dan tanpa disadari, berita radio itulah yang akan menjadi petunjuk Jim yang sudah tidur satu jam di mobil Akhirnya memutuskan untuk turun saja karena perutnya sangat lapar Ketika masuk, hal pertama yang dilihat Jim adalah layout kedai diner yang ternyata cukup luas Tak lama, sadarlah wanita yang bekerja di sana Wanita itu bernama Charlotte dan Charlotte berkata bahwa kunjungan Jim ke diner sangatlah tepat Karena memang jarak SPBU berikutnya terpaut 100 km lagi Jadi siapapun yang mengalami kendala kehabisan bensin akan stuck di perhentian ini Setelah memesan kopi hitam, Jim langsung menyibukkan diri dengan mengisi teka-teki silang Ternyata, Jim ingin mencoba juga rubah pie yang diakui lezat oleh Charlotte Di saat yang bersamaan, datang satu mobil di perhentian ini Sudah bisa ditebak oleh Charlotte Mobil itu tentu saja mencari bahan bakar Di mobil itu terdapat dua orang pria Dan setelah berharap banyak, pada akhirnya Vernon memberi kabar yang sama Belum ada kendaraan yang bisa diisi tangkinya Dan jika berkenan, silakan menunggu di kedai sebelah Diketahui pria berbaju putih bernama Travis Dan kerabatnya yang sedikit tua bernama Bo Travis dan Bo adalah customer kedua pada hari ini Tapi seketika Charlotte langsung dikomplain karena AC-nya terlalu panas Dan Charlotte pun menjawab bahwa memang AC di sini sedang mengalami masalah besar Jawaban itu pun membuat Bo kecewa Karena Charlotte terlihat santai-santai saja menjawabnya Saat yang sama, tiba-tiba Jim menyadari sesuatu berkat TTS-nya yang tertulis Yaitu take the money and run Lalu, kesadaran Jim dilengkapi dengan kedatangan Charlotte ke mejanya Charlotte duduk tepat di hadapan Jim Dan Jim segera menceritakan satu hal Tepat sebelum masuk ke sini, di radio tersiar dua orang perampok bang Dan mereka menggunakan Ford Pinto berwarna hijau Jim pun sadar itu adalah mobil dari kedua pria itu Dan selama momen ini, Travis gak peka terhadap obrolan Jim bersama Charlotte Hanya Bo yang peka dan Bo merasa ada pertukaran informasi yang sedang terjadi Dimana saat itu, Charlotte ternyata mendengar juga radio tadi pagi Ia mengaku sadar juga dengan gerak-gerik dua pria itu Dimana hal pertama yang harus Charlotte lakukan adalah menelpon sang suami Charlotte yang mengangkat gagang telpon benar-benar mengindikasikan ketakutan Dimana saat itu, Bo segera beranjak dari mejanya Lalu panggilan pun diangkat oleh Virginia, yaitu seorang admin di kantor Sheriff Charlotte meminta untuk dipanggilkan suaminya yang bernama Charlie Charlie cukup lama dalam merespon Dimana pagi-pagi, Charlie sudah sibuk menyusun karikatur Tak ada waktu lagi bagi Charlotte di sini Lambatnya respon Charlie membuat Bo segera menodongkan pistol Sangat disayangkan, Charlotte sudah diancam untuk tidak lagi berbicara Mulai detik itu, kontrol ada di tangan Bo dan Travis Sedangkan Charlie yang sangat-sangat terlambat Merasa bahwa Charlotte hanya rindu saja Tapi ia tak tahu jikalau situasi di diner benar-benar mencekam Betapa buruknya respon kantor Sheriff, baik dari Charlie maupun Virginia Jim bersama Charlotte dibuat mati kutu di dalam kedai itu Tak ada siapa-siapa yang bisa membantu mereka Diketahui juga bahwa Bo adalah pemimpin dari Travis Sontak saja pemikiran Bo jauh lebih tajam dan ia lebih pekat terhadap sekitar Bo telah memikirkan rencana berikutnya untuk mengantisipasi Sementara itu Travis terus memastikan agar Jim tidak bisa bergerak Kabel telpon pun segera diputus oleh Bo Dan tepat setelahnya, tak akan ada panggilan keluar ataupun masuk yang tersambung Lalu Charlotte dipaksa berjalan ke tempatnya Jim Di bawah ancaman pistol yang siap ditembak Tentu Charlotte terpaksa nurut Bo menegaskan bahwa jangan sampai ada yang keluar Sebelum truk pengangkut bahan bakar tiba di sini Dan selama menunggu, Jim beserta Charlotte tak boleh memberi kode kepada siapapun yang datang nantinya Setelah mengerti, Charlotte hanya bisa diam Sedangkan Travis bersama Bo bergegas kembali ke meja mereka Tepat setelah itu, datanglah sepasang suami istri Kedatangan mereka benar-benar tepat Seusai Bo melakukan pengancaman Charlotte pun tetap harus melayani dengan drama seolah-olah tidak terjadi apa-apa Padahal aslinya, ancaman pistol sedang menanti dan memantau tindakan Charlotte Di sisi lain, Charlie sedang menugaskan juniornya untuk membeli tiga gelas kopi di kedai Charlotte Sheriff junior bernama Gavin dengan semangat mengiakan Hari yang cukup sunyi dan mereka menganggap kopi adalah jawabannya Singkat waktu, Charlotte tiba-tiba dipanggil oleh Travis Ternyata Travis menanyakan posisi toilet ada di mana Toilet yang ada di bangunan sebelah membuat Travis bergegas pergi dan meninggalkan Bo seorang Di momen ini, Bo kembali menegaskan Charlotte Ia mengingatkan ulang untuk tidak keluar dari tempat ini Ataupun bertindak bodoh Jika ingin selamat, maka tetaplah ramah untuk melayani Melayani tanpa memperlihatkan rasa tegang kepada siapapun Di luar, Travis sengaja datang ke ruangannya Vernon Vernon yang sedang sibuk menonton TV dan harus diganggu Travis mengetuk kaca berulang kali Hingga pada akhirnya ia menanyakan posisi toilet Di samping itu, Travis juga bertanya apakah ada mobil yang bisa dipakai Di mana Vernon segera menjawab ia tidak memiliki mobil Hanya tinggal berdua dengan anjingnya dan Vernon sudah merasa nyaman di sini tanpa kendaraan Merasa Vernon mulai curhat, pada akhirnya Travis pun memutuskan untuk mendengarkan lebih dulu Pada lain tempat, terlihat dua orang pemuda yang sedang latihan menembak Belum diketahui pasti siapa mereka dan apa yang akan dilakukan Tapi tepat saat itu, terjadi banyak momen Vernon yang sibuk curhat kepada Travis dan juga Gavin, si Sheriff Junior Yang akhirnya tiba Travis dan Vernon tak sadar atas kedatangan Gavin Di kedai itulah, Jim dan Charlotte bergegas memalsukan kepanikan mereka Charlotte pun segera melayani titipan suaminya Yakni tiga gelas kopi Sembari dipantau oleh Bo Situasi terasa tegang hingga ketulang Sedangkan kakek dan nenek tidak tahu apa-apa Di mana mereka mengobrol dengan Gavin Atas kebisingan itu, Charlotte memiliki ide Ide yang harus ia eksekusi secara tepat Tanpa boleh disadari Bo Tiga kopi disiapkan di mana milik Charlie diseduh tanpa gula Charlie yang terbiasa memesan tanpa gula memberikan keuntungan Karena tepat di bawah tutupnya, Charlotte menulis sesuatu Dari situ Charlotte benar-benar berlomba dengan waktu Dan seketika Bo mulai beranjak dari kursinya Ternyata, help atau tolong adalah kata yang ditulis oleh Charlotte Beruntung, idinya Charlotte itu dieksekusi dengan baik Sebelum Bo berpura-pura datang untuk meminta lagi ditambahkan kopinya Travis yang baru kembali pun dibuat terkejut dengan adanya mobil sheriff Jim hanya bisa memantau dari dalam dan Jim sadar Bahwa saat itu Travis sedang panik Memantau dari luar kedai dan terus memutar otak Sampai pada akhirnya, kepanikan itu membuat Gavin tertabrak Tiga gelas kopi yang baru dibuat pun buyar dalam seketika Dan gara-gara itu, tulisan yang dibuat Charlotte jadi tak terbaca Ide yang telah dieksekusi dengan baik harus lenyap tanpa arti Tiga gelas tadi segera dibuang dan Charlotte akan membuat kopi yang baru Sembari menunggu, Gavin dengan polosnya menganggap Travis orang baik Kepekaan sheriff junior memanglah kurang baik Dan ia tak bisa membaca situasi bahwa sedang terjadi sesuatu Ditambah Jim dan Charlotte tidak berani berbicara apa-apa Apa boleh buat tiga kopi kali ini harus dibuat tanpa ada satu pun tutup yang ditulis Gavin segera mengambil tiga gelas kopi yang baru Dimana dari situ, ia pun pamit kepada semua pengunjung Tak lupa ada kakek nenek yang masih bersantai di kedai tersebut Selepas kepergian Gavin, kembalilah Travis dan Bo ke meja mereka Travis pun membicarakan tak ada kendaraan yang bisa dipakai untuk pergi Kemudian, seperti keadaan semula, Charlotte masih harus diam tanpa banyak berbicara Begitupun dengan Jim yang sederi tadi mendapat ancaman dan ia hanya bisa membisu Tak jelas sampai kapan, tapi menunggu adalah jawabannya Tak lama, datanglah Vernon yang sudah waktunya istirahat Berita buruknya, Vernon datang dengan kabar bahwa truk mengangkut bahan bakar tidak bisa dihubungi sama sekali Tak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya akan ada penundaan yang cukup lama Jika memungkinkan, mereka bisa menginap satu malam dan membatalkan seluruh rencana Jelas bukan pertanda baik bagi Jim dan Charlotte Namun seketika, Vernon fokus dengan kabel telpon yang putus Vernon bingung sendiri kapan dan bagaimana hal itu terjadi Di kantor sheriff, Gavin terlihat baru saja tiba Datang dengan membawa dua komplain dari kakek dan nenek Terkait AC yang rusak dan juga truk mengangkut bahan bakar yang tak kunjung tiba Terima kasih telah menonton Mereka sedang berpindah-pindah lokasi sembari mencari sesuatu Ternyata, Sybil dan Miles berinisiatif merampok kedua perampok yang tadi pagi mereka dengar di radio Tapi mereka harus mampir dulu ke perhentian yang sama karena habis bensin Sybil yang tak sabar nyari saja membunyikan kelakson Tapi hal itu dihentikan oleh Miles yang lebih sabar Tak berselang lama, Miles langsung sadar keberadaan satu mobil Yaitu Ford Pinto berwarna hijau Dengan tidak munculnya penjaga SPBU Miles pun menyadari momen ini adalah kesempatan Miles segera mengambil perkakas di begasi mobilnya Dan sementara itu Sybil sendiri dipaksa memantau sekitar Miles tak menyangka 700 ribu dolar yang ia incar ada di depan matanya Bo bersama Travis sama sekali tidak menyadari kedatangan Miles bersama Sybil Dimana ternyata ini cukup memakan waktu Satu-satunya orang yang sadar mengenai perbuatan Miles hanyalah Jim Jim hanya bisa berharap semoga saja pria itu berhasil Agar setidaknya Bo dan Travis bisa panik Jika kepanikan menimpa Bo dan Travis Maka kemungkinan ada celah untuk kabur Tapi, Vernon yang baru selesai Berniat kembali lagi ke ruangannya Sedangkan Miles masih belum berhasil untuk mencongkel bagasi incarannya Jim sadar kembalinya Vernon akan menjadi penghambat bagi pria tersebut Dan benar saja Ketika bagasi dicongkel sekali lagi Tiba-tiba keluarlah Vernon dari kedai itu Vernon menyapa Miles dan Sybil Sembari menjelaskan ulang bahwa sekarang ini bensin sedang kosong Vernon berbicara lagi Sembari mendekat Dimana ia menyarankan kedua pemuda itu Untuk mampir dulu ke dalam kedai Awalnya, Miles berniat menolak Tapi ia sadar mobil incarannya ada di tempat ini Alhasil, sapaan Vernon itu Berujung profit bagi kedai diner Baru saja masuk Miles berusaha mencurigai tiap-tiap pengunjung di cafe ini Dimulai dari Travis dan Bo yang tampangnya terlihat sangat seram Namun secara perlahan mereka turut mencurigai Jim Jim yang bisa saja menjadi bos terakhir Dan kemudian kakek nenek dicurigai juga sebagai perampok senior Tepat di dalam kedai ini bertambah lagi dua orang yang sedang memainkan perannya Perlahan namun pasti Situasi di sini sudah seperti benang kusut yang semakin lama Akan terlihat tak karuan Dan siapa sangka Tak lama dari kekusutan ini berlangsung Saat itu juga datang lagi satu pengunjung Setelah diperhatikan pengunjung kali ini adalah peternak sekitar bernama Pete Pete yang sering berkunjung bingung kenapa hari ini kedai ramai sekali Dan Charlotte menjawab bahwa semua hanya menunggu truk bahan bakar datang Untuk sekian kali Bo memantau lagi perbincangan itu Ia pun fokus kepada pistol yang dibawa oleh Pete Namun tepat saat itu Bo yang overthinking mulai merencanakan sesuatu Ia sengaja datang ke tempat pemutar lagu Dimana demi mendukung rencananya Ia sengaja memilih lagu yang cukup dramatis Koin dimasukkan dan seketika Detik-detik mencekam akan segera terjadi di kedai ini Kedai diner yang menjadi saksi bisu Bahwa dalam satu hari yang random Sebuah kegilaan akan terjadi Namun tanpa disadari oleh siapapun Si kakek yang sedang tidur diam-diam membawa sebuah pistol Dan di momen ini Charlotte pun tidak ingin lagi tinggal diam Lelah rasanya bersabar dan tersiksa untuk menunggu Hanya ada satu inisiatif yang bisa ia lakukan dengan tekad Yaitu mengambil sebuah pisau di dapur secara sembunyi-sembunyi Tanpa disadari oleh Bo Charlotte sudah menyimpan pisau itu ketika mengantar makanan Jim yang sadar atas ekspresi Charlotte pun Hanya bisa menyaksikan saja dari mejanya Sedangkan Charlotte sendiri sedang menyiapkan diri Untuk bisa beraksi di waktu yang tepat Keramahan ia tunjukkan disini Mengantar makanan gratis ke mejanya Travis dan Bo Sampai suatu titik Tibalah Charlotte di meja itu Tapi tiba-tiba Bo ternyata sudah membaca situasi lebih dulu Ancaman kepada Charlotte yang berujung Satu persatu pengunjung mulai dibikin sadar Siapa Travis dan Bo sebenarnya Kesadaran ini tepat sekali Dengan selesainya satu lagu yang sengaja diputar oleh Bo Disini semua dibuat tak berkutik sama sekali Tanpa ada yang inisiatif Charlotte justru tertarik untuk mulai lebih dulu Seketika si kakek segera menodongkan pistol Travis mendadak kaget melihat hal itu Ditambah lagi Pete ternyata turut mengeluarkan pistolnya Gak selesai Masih ada Miles yang kali ini bertindak serupa Total ada empat pistol yang ditodongkan sekarang ini Entah bagaimana kedai diner mendadak berubah menjadi ajang tembak Dan hanya Miles yang mengarahkan pistolnya kepada Pete Miles melakukan ini karena ia ingin berada di sisi Bo dan Travis Untuk mendapatkan sebagian dolar yang dirampok Kebingungan pun terjadi dan momen itu dimanfaatkan Charlotte sebaik mungkin Miles yang terus berbicara membuat Bo dan Travis sama sekali tak fokus Sedangkan Jim hanya memantau Memantau para pengunjung yang awalnya adem-ayem Namun sekarang jauh dari kata adem Dimana hal itu langsung dimanfaatkan Charlotte untuk menusuk Bo Yang seketika Charlotte ditembak dan baku tembak langsung terjadi Si kakek menembak Bo Travis menembak istri si kakek Bo menembak kakek Pete menembak Miles dan Miles menembak Pete Semua itu terjadi dalam satu kejadian Bo sendiri harus terkena tembak cukup parah di bagian lehernya Yang mana dalam hitungan detik Kedai diner langsung sepi melompong Kali ini Saibil dipaksa memunculkan diri oleh Travis Namun seketika Travis langsung dilenyapkan oleh Vernon yang baru saja datang Vernon datang dengan sebuah shotgun Yang ia simpan sedari lama Tapi belum selesai Kedatangan Vernon harus berakhir Setelah Bo mampu menembak satu kali lagi Di posisi ini tersisa tiga orang saja Jim, Saibil yang bersembunyi dan juga Bo Namun Saibil pun memutuskan untuk segera keluar dari persembunyiannya Di situ Saibil turut sadar Bahwa sekarang ia harus hidup sendiri Tak ada lagi Miles yang bisa menjaganya Dan sekarang pistol Miles langsung diambil Ali Orang pertama yang ditargetkan oleh Saibil adalah Jim Jim yang menurut Saibil diam-diam menghanyutkan Namun untuk pertama kalinya Jim mulai hilang kesabaran Dan berujung Saibil harus tertusuk oleh sebuah pisau Secara cepat Jim mengambil pistol milik si kakek Dimana sekarang ini hanya tersisa dirinya bersama Bo Tak ada lagi Saibil dan bahkan sudah jelas Posisi Jim kali ini jauh lebih unggul daripada Bo yang mulai lemas Dimana beberapa detik kemudian Bo harus mengembuskan nafas terakhirnya Charlotte yang memulai inisiatif harus gugur Dan dari situ Jim memutuskan untuk keluar Sadar tak ada solusi lain selain menelpon pihak berwenang Jim segera mencari telpon di kantor Vernon Tapi mendadak Niatannya berubah karena ia berpikir dirinya juga terlibat dalam tewasnya Saibil Keadaan di sekitar yang sepi Membuat Jim berpikir dua kali untuk menelpon polisi Ia justru mencari sebuah selang yang setelah itu kunci mobil Bo segera diambil Ternyata Jim ingin membawa kabur 700 ribu dolar yang dirampuk Bo beserta Travis Di sini selang pun sengaja ia potong dan seketika Jim masuk ke ruangan Vernon untuk mengambil dua jerigen Ia berusaha menyedot bahan bakar dari mobilnya Pete Pete yang notabene masih memiliki bahan bakar karena hanya datang untuk makan siang Di lain sisi Gavin mulai mendengar Charlie yang sekarang ini sedang memikirkan para pengunjung di kedai diner Ia takut Charlotte tak menemukan solusi atas habisnya bahan bakar di sana Saat itu Charlie semakin kepikiran setelah panggilan yang dilakukan Virginia ke telpon kedai Tidaklah tersambung Begitupun dengan Vernon yang tak kunjung menerima Saat yang sama Jim telah mengisi bahan bakar ke mobilnya Di sini TTS pun masih sempat ia isi Dimana jawaban dari take the money and run adalah loot Persis seperti apa yang dilakukan Jim sesaat lagi Persiapan untuk bisa kabur serapi dan sebersih mungkin Kunci Ford Pinto turut ia kembalikan lagi ke kantongnya Bo Namun baru saja ia ingin pergi melarikan diri Tiba-tiba Jim harus melihat kedatangan sebuah mobil Saat itu juga Jim berpikir untuk memunculkan diri Tapi mendadak ia berubah pikiran dan kembali bersembunyi Melihat orang yang baru datang itu langsung isteris Jim mau tak mau harus menjelaskan kejadian ini Dan pada akhirnya Dengan tekat yang bulat Jim langsung mengancam dua orang sekaligus Jim mengaku akan memberi mereka 10 ribu dolar Jika segera pergi dari sini Namun tiba-tiba Jim diserang Dan secara refleks ia menembak wanita di depannya Atas insiden yang lagi-lagi bertambah Jim harus menghadapi amarah seorang pria Yang cukup mengulur waktunya Bahkan keributan ini nyaris saja Menewaskan mereka satu sama lain Sebelum pada akhirnya Pistol itu tertembak berkali-kali ke arah mobil Di ujung Jim memenangkan perklien tersebut Tapi miris ia baru sadar Bahwa dua orang tadi merupakan orang tua dari satu bayi Namun Jim gak bisa lagi mengulur waktu Pergi adalah solusi baginya Yang kemudian Terlihat Gavin yang sedang menuju ke kedai diner bersama Charlie Belum lama sejak kepergian Jim ke arah yang berbeda Mereka pun tiba Jim beruntung kali ini Karena tidak berpapasan Sementara itu Gavin dan Charlie Harus syok melihat apa yang terjadi Terutama Charlie yang akhirnya masuk ke dalam kedai Ia tak pernah percaya jika laut tadi pagi adalah momen terakhirnya melihat Charlotte Seketika Charlie ingat Ada laporan terkait mobil Ford Pinto berwarna hijau yang melakukan perampokan Sadar mobil itu terparkir Charlie pun merasa lemas Namun saat itu Ia fokus dengan tumpahan bensin di depan matanya Yang sontak saja Charlie merasa Bahwa ada pihak luar yang mengambil Ali pada situasi ini Apalagi ia melihat ada bayi yang menangis di dalam satu mobil Kunci mobil milik Bo segera diambil oleh Gavin Dimana untuk sekarang Charlie akan serius mengejar pelaku Sebelum pergi Charlie memeriksa dulu Ford Pinto berwarna hijau milik Bo Tapi setelah memeriksa tiap-tiap jok dan bagasi Tak ada lagi tas berisi uang 700 ribu dolar Jim yang sedang berada dalam perlarian mendadak mendapat masalah baru Secara perlahan mobilnya sudah mulai melambat tanpa sebab Bahkan bahan bakarnya merosot secara drastis Pada akhirnya mobil yang ia bawa benar-benar berhenti total Sepanjang jalan, tetesan bensin sudah berceceran sejak awal Ini tentu saja bukanlah pertanda baik Dan seketika Jim baru sadar ada kebocoran di tangki bensinnya Ia ingat ini terjadi karena tembakan random ketika bergelut Di situ, tak sengaja Jim melihat satu truk yang terguling Ia pun mempunyai ide baik Dimana tas berisi uang langsung ia bawa dengan segera Semakin dekat, Jim sadar bahwa truk itu adalah truk yang ditunggu orang-orang yang telah tewas Truk pengangkut bahan bakar yang ternyata mengalami kecelakaan Itulah mengapa di beberapa scene, petunjuk ini sebenarnya sudah diberikan Siapa yang menduga naasnya kejadian yang menimpa truk ini Harus menimpa juga banyak orang Dan tepat saat itu, Jim mendengar bunyi cairan yang menetes Ternyata, itu adalah tetesan bensin yang tumpah dari truk ini Seketika Jim segera naik ke atas truk yang terguling itu Saat yang sama, Charlie mulai melihat keberadaan sebuah mobil Saat bagasi diperiksa, hanya terdapat beberapa pisau yang siap dijual Dan di bagian kemudi sudah tidak ada orang Tak lama, Jim berteriak bahwa ia adalah sales pisau Yang sontak saja teriakan itu membuat Charlie sadar dengan keberadaan Jim Charlie pun segera turun ke bawah sana untuk mengejar Sedangkan Jim sengaja bersembunyi di balik truk yang terguling Charlie meminta Jim untuk segera keluar menyerahkan diri Tapi Jim sendiri meminta kesempatan untuk menjelaskan insiden itu Jim mengaku, ia awalnya tidak ada niatan jahat Hanya berusaha survive di bawah ancaman dua orang perampok Tapi lama-kelamaan, situasi menjadi semakin buruk dan di luar kendalinya Wanita yang ia bunuh pun sebenarnya menembak lebih dulu Yang setelah itu Jim refleks melawan Jim turut mengakui, ia salah telah membatalkan niatannya untuk menelpon pihak berwenang Karena pikirannya kacau telah menewaskan satu wanita Jadi agar bisa lolos, melarikan diri dengan membawa uang adalah pilihan terakhirnya Sembari bercerita, diam-diam Jim menyalakan korek di sekitar tumpahan bensin Jim yang ternyata masih memilih pilihan terakhir dengan cara yang sangat buruk Dan pada akhirnya, api sudah menjalar yang tak lama lagi nasib sial harus menimpa Charlie Jim segera melarikan diri di mana Charlie turut berusaha menembak Dan di detik terakhir, Jim terkena tembakan tepat sebelum truk meledak serta menewaskan Charlie Inilah hasil dari pilihan terakhir Jim, menyaksikan langsung tewasnya Charlie di depan matanya Uniknya, jika kalian ingat, ada sekor burung yang bersandar di awal kedatangan Jim Dimana sampai di momen terakhir pun, ternyata burung itu masih memantau juga Tapi bukan lagi memantau kedatangan Jim seperti di awal film Melainkan burung itu melihat kepergian Jim di akhir film Mati seperti moto kedai diner, dimana yang menyantapnya akan tewas dalam kenikmatan Dan kenikmatan Jim di akhir hayatnya adalah tewas sembari memegang uang sebanyak 700 ribu dolar Benar-benar cerita yang membuat semua orang bertanya-tanya hingga akhir Dan pada akhirnya, film ini telah selesai dibahas alur ceritanya Terima kasih teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya Gue nanti cabut dulu Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax